Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Anna Baby TV Terima kasih ya kak sudah mensupport channel ini Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan dilancarkan rejekinya Untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya Mendaptarkan ulang channel Youtube yang sempat ditolak monetisasi karena konten yang digunakan ulang Tapi sebelum itu untuk kakak yang baru bergabung silahkan like dan subscribe Serta nyalakan loncengnya ya kak Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Anna Baby TV Oke langkah pertama kita buka dulu browsernya Kebetulan ini kita pakai Google Chrome Dan kita ketikan Youtube Di pojok kanan atas Ini pojok kanan atas Klik Lalu Youtube Studio Klik Youtube Studio Ini untuk tampilan dashboard channel saya ya kak Di sini kita sudah punya subscribernya 4188 Scroll ke bawah lalu di kolom monetisasi kita klik Nah ini dulu saya sudah pernah mengajukan video Mengajukan monetisasi Tapi ditolak karena konten yang digunakan ulang Lalu saya juga ini sudah mengajukan banding dan tetap hasilnya ditolak Nah ini syarat-syaratnya sudah terpenuhi 4000 subscriber 4142 jam tayang Atau jam waktu tonton publik Verifikasi dua langkahnya juga sudah aktif Dan nol teguran pedoman komunitas yang aktif Sebelum daftar kembali ini Langkah pertamanya kita Lihat dulu ya kak Dicek dulu kontennya Apakah ada yang kena klaim hak cipta atau tidak Nah ini Ini di pembatasan tidak ada ya kak ya Tidak ada klaim hak cipta Ini semuanya aman Dan ini kita biar lebih pasti di filter Klik Lalu pilih yang klaim hak cipta Nah ini tidak ada ya kak ya Lalu langkah selanjutnya kita periksa di kolom komentar Siapa tahu ada komentar spam atau komentar yang belum kita respon Dan ini sepertinya tidak ada ya kak ya Nah ini komenternya semua sudah di respon Jadi usahakan kalau misalkan ada komentar dibalas ya kak Kalau misalkan itu bukan berisi pertanyaan ya Lebih baik dibalas di like Kalau enggak dikenal kasih hati atau love Setelah ini konten tadi sudah di cek Komentar sudah di cek Lalu kita kembali lagi ke menu monetisasi Nah ini yang bekas dulu saya sudah mengajukan banding tapi ditolak juga Nah ini alasannya konten yang digunakan ulang Karena dulu saya Ini bikin kontennya konten gaming ya kak Tapi tanpa narasi Jadi walaupun banyak youtuber-youtuber besar yang ngasih tutorial Konten gaming tanpa narasi bisa dimonetisasi itu bohong ya kak ya Karena saya sudah mengalaminya sendiri Konten gaming tanpa narasi dan editnya Alakadarnya itu pasti ditolak monetisasi Makanya daripada saya Memperbaiki channel itu Lalu nanti saya ajukan ulang Lebih baik saya Beralih konten ya kak Ke konten review-review Dan mudah-mudahan ini bisa diterima monetisasi oleh youtube Dan ini langkah selanjutnya Kita Klik daftar kembali Ini yang warna biru ini Nah dulu Ini mulai tanggal 29 Desember 29 Oktober 2022 Nyampe sekarang Nyampe sekarang 27 Desember 2022 Hampir 3 bulanan ya kak ya Saya membuat konten Lalu saya kejar jam tayang Dan alhamdulillah ini Subscribernya masih aman Tidak berkurang Dan ini waktu jam tontonnya Sudah tercapai Oke lalu kita Klik daftar kembali Bismillahirrohmanirrohim Mudah-mudahan diterima ya kak ya Anda telah berhasil mengirim permohonan Pengajuan ulang Anda telah Pengajuan ulang Anda sedang ditinjau Anda mengajukan ulang pada 27 Desember 2022 Kami akan meninjau channel Anda Dan mengirimkan keputusan lewat email Biasanya dalam waktu 1 bulan Dan ini untuk pengajuan monetisasi ini Biasanya dalam waktu 1 bulan Tapi pas waktu pengajuan pertama Saya nggak nyampe 1 bulan ya kak Cuma 2 hari itu udah ada balasan Tapi sayangnya channelnya ditolak Mudah-mudahan ini ada rejekinya Bisa diterima ya kak Dan setelah Mengajukan monetisasi ini Jangan hanya didiamkan ya kak channelnya Sebisa mungkin Masih sering-sering upload video Agar saat ditinjau Pihak Youtube Channel ini aktif Dan emang sungguh-sungguh Untuk menjadi konten kreator Oke mungkin segitu dulu aja ya kak ya Tutorial untuk Cara mengajukan monetisasi ulangnya Bagi kakak-kak juga Yang mempunyai kasus serupa Seperti saya Yang ditolak monetisasinya Bisa tuliskan ya kak ya Di kolom komentar Bagaimana pengalaman kak Siapa tahu Bisa jadi referensi juga Untuk Youtuber-Youtuber pemula Yang lainnya Dan siapa tahu Saya juga bisa belajar Dari komentar-komentar Atau pengalaman-pengalaman kakak Semua Oke mungkin segitu aja ya kak ya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan share ya kak Semoga video ini Bermanfaat untuk kakak-kakak semua Assalamualaikum 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 Terima kasih.